Intro Pemirsa kita akan memasuki habar nampanambayan Dinas Pendidikan Banjarmasin kebali gencar melakukan sosialisasi dan pengenalan implementasi kurikulum merdeka kepada sekolah pendidikan anak usia dini dengan melaksanakan pelatihan akbar yang melibatkan 750 perwakilan guru dari 350 sekolah paut di Banjarmasin di Hotel Banjarmasin Internasional besokkan selasa 4 Oktober 2022 Implementasi kurikulum merdeka diakini bisa mempercepat pemulihan pembelajaran dan pendidikan di Indonesia akibat pandemi COVID-19 Dinas Pendidikan Banjarmasin kebali gencar melakukan sosialisasi dan pengenalan implementasi kurikulum merdeka kepada sekolah pendidikan anak usia dini dengan melaksanakan pelatihan akbar yang melibatkan 750 perwakilan guru dari 350 sekolah paut di Banjarmasin di Hotel Banjarmasin Internasional Jalan Ayani Pal 4,5 Banjarmasin besokkan selasa 4 Oktober 2022 Wakil Wali Kota Banjarmasin Ari Pindur, WT Kuni Prima TV berharap pelatihan sosialisasi implementasi kurikulum merdeka ini berjalan sukses sehingga peningkatan mutuan kualitas sumber daya manusia di sekolah-sekolah paut dapat tercapai serta akan menjadikan seluruh guru atau tenaga pendidik tingkat paut bisa lebih memiliki mutuan kualitas terbaik dalam memberikan pembelajaran kepada peserta didik jurul-guru memiliki mutuan kualitas dari jurul-guru paut kita kan akan menjadikan dan menjadikan dan menjadikan dan menjadikan kami berharap juga capat dalam ke depan lah capat dalam berupa untuk bisa latihanin merupakan manis kembalikan dan menjadi mati kembalikan kita Ini juga ada yang mengeluarkan kita, harapan kita agar kualitas kita, anak-anak kita itu anak-anak kerdas, dan kualitas yang beranak-anak muda, dan bisa menjadi pemimpin masa akan datang. Berikan kualitas sebagai manusia, bagi diri-diri kita akan menjadi standardisasi, dan nanti akan terus berarti bukan sampai sekarang aja, tapi terus mungkin ada pelatihan-pelatihan lainnya, di bidang-bidang lain, sehingga kita akan mendapatkan, ya artinya akan meningkat terus lagi. Kepala Inas Pendidikan Banjarmasi Nuriyadi memadahkan, implementasi kurikulum merdeka diakini bisa mempercepat pemulihan pembelajaran wan pendidikan di Indonesia akibat pandemi COVID-19, agar tingkat keberhasilan implementasi kurikulum merdeka bisa maksimal, maka diperlukan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan nangkai guru, kepala sekolah, dinas pendidikan, pemerintah daerah, maupun kuitan murid. Menurut Nuriyadi, penerapan implementasi kurikulum merdeka kepada sekolah paut, sedikit sulit dibandingkan SDW SMP, dikarenakan dalam kurikulum guruan tenaga pridik dituntut untuk bisa melakukan pembelajaran sistem teknologi. Kepala Inas Pendidikan Banjarmasi Nuriyadi memasuki kurikulum baru BKM, disampaikan ke seluruh lembaga, ya karena kebetulan hari ini pahut, jadi kita sosialisasi untuk memantapkan sekolah, mensosialisasikan tentang pembelajaran BKM, implementasi kurikulum merdeka yang diadukan pemerintah. Nah, lebih dari itu yang lebih penting, karena kita punya hampir 350 lembaga lebih di Kota Bajermas ini. Nah, artinya ini perlu penyampaian yang dilakukan, tujuan daripada di aset pendidikan, mensosialisasikan itu. Apa bedanya Pak dengan kurikulum sebelumnya Pak? Ada jelas bahwa kurikulum BKM ini kan kemarin ada dua kurikulum 2013, ada kurikulum darurat, jadi penggabungan untuk kurikulum 2013 dan darurat itu menjadi kurikulum merdeka. Kita berupaya pada semacam evaluasi dari jurus pendidikan. Nah, sekarang kita sosialisasikan dulu. Tersampaikan dulu bahwa melaksanakan KM ini harus hidup-hidup itu berubah. Dan salah satunya tadi menggunakan IT, menggunakan IT, karena pembelajaran-pembelajar kementerian itu lewat aplikasi-aplikasi, lewat YouTube, lewat mana, nah itu yang disampaikan oleh teman-teman. Sehingga perlu adanya penyampaian. Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan PAUD, Dinas Pendidikan Banjarmasin, Edy Junaidi, memedahkan pelatihan akbar kepada ratusan perwakilan guru sekolah PAUD ini sebagai bentuk pemantapan program implementasi kurikulum merdeka yang merupakan program nasional yang dijatuhkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset One Teknologi. 2022 melaksanakan pelatihan akbar guru PAUD sekolah Banjarmasin. Memang kalau dari jumlah keseluruhan kita tidak sepenuhnya guru PAUD sekolah Banjarmasin ini dibatkan. Karena kita mengingat biaya dan dari tambung tempat kegiatan. Jadi minimal, separoh dari guru PAUD yang ada di Kementerian Beri Masin hari ini ikut dalam pelatihan akbar ini. Jadi tujuan pelaksanaan ini adalah yang pertama, itu untuk meningkatkan SDM. SDM, pengetahuan, keperampilan guru PAUD sekolah Banjarmasin terkait dengan layanan program PAUD yang ada di Kementerian Beri Masin. Sisi neti dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset One Teknologi. Yang kedua, kegiatan pelatihan akbar ini adalah salah satu dukungan kita terhadap program nasional. Program nasional yang ditituskan oleh Kementerian Beri Masin dan Teknologi. Jadi ada dua isu strategis yang sekarang sedang boomingnya. Yaitu pertama, terkait dengan perlaksanaan kurikulum terbaru. Kurikulum terbaru yang namanya kurikulum Merdeka Belajar. Nah, jadi kan tidak semua guru PAUD kan paham betul tentang kurikulum Merdeka Belajar. Jadi harapannya mereka setelah mendapat materi itu pada, mulai hari ini ya, mulai hari ini sampai besok, jadi mereka tahu persis yang namanya kurikulum Merdeka Belajar itu seperti apa dan berharapnya seperti apa.